Intro Ribuan warga desa Panongan Kejamatan Palimanan Kabupaten Cirobon berkarnaval dan melakukan pawai ta'aruf untuk menyambut Tahun Baru Islam 1438 Hijriah Sabtu pagi. Diiringi nursing band anak-anak sekolah dasar, karnaval dan pawai ta'aruf ini berlangsung semarak dengan mengelilingi jalan di lima desa. Dengan pawai ini, desa Panongan mengajak masyarakat lain untuk menyambut Tahun Baru Islam dengan sukacita dan berharap agar kehidupan ke depan lebih baik lagi dengan mengembangkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi, kita harus konfirmasi, sebenarnya menyambut Tahun Baru Islam ini yang sangat hari pekesaran kita berkumpul Islam dengan cara kita sebisa-bisanya, ya, imanannya walaupun dengan keadaan dan situasian ya, tidak sebilan, walaupun dengan masyarakat kita akan berkumpul Islam selama saya jadi guru sudah tiga tahun berjalan. Dan tiap tahun yang membeliakan apa, antusias sama semangatnya masyarakat itu membantu karena semacam hajak apa ya, desa Panongan yang setiap tahun itu pasti akan diadakan lebih semalam. Pada menyambut Tahun Baru Islam 1438 Hijriah tahun ini, saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Indra Mayu pada khususnya kita harus sama-sama saling mengenang keberadaan Tahun Baru Islam. Selain itu, desa Panongan juga melakukan kegiatan sosial berupa hitanan masal dan santunan kepada anak yatim pihatu yang dipimpin langsung istri Kapolda Jawa Barat, Ruti Bambang Waskito bersama jajaran Bayangkari Polres Cirebon. Ruti menuturkan Tahun Baru Islam mengusung isi persatuan dalam kebersamaan melalui kegiatan bakti sosial. Kita memang mendidik beratkan kegiatan pada bidang sosial dan juga untuk mengangkat kearifat lokal ke dunia. Jadi kalau kemarin ini barusan, kita juga sama-sama tahu Tahun Baru Islam sendiri merupakan momen bagi kaum muslim untuk hijrah menuju kebaikan sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW.